Hanya pemirsa dimanapun berada, saya berharap semua yang menyaksikan acara ini pun perlu tahu bahwa tidak ada yang sulit dalam hidup ini kalau Allah sudah ditetakkan ridho kepada kita. Tugas kita ini hanya menggapai kemuliaan dengan sabab. Dan sabab yang Islam tawarkan adalah Ridho Allah fi ridho al-walidin wa suhto Allah fi suhto al-walidin. Ridho nya Allah diri dari orang tua, murkanya pun sama. Sehingga buat orang tua, gak usah khawatir dengan usia tua. Usia tua merupakan buah yang dipetik apa yang kita buat di usia muda. Al-jazah bijin sil amal, balasan tergantung perbuatan. Manakala kita mencintai orang tua kita dulu, menyayangi mereka, anak-anak kita akan menyayangi kita insya Allah. Dan itu bukan direkayasa, tapi total. Cintai yang di bumi, yang di langit, mencintaimu. Merendahlah kita di hadapan orang tua kita, bakpik burung di hadapan induknya. Bukankah begitu bahasa Quran? Merendahlah kamu, siapapun kamu, jutaan manusia memuliakan kamu, harta bergelamur yang kamu miliki demi Allah. Merendahlah, merendahlah di hadapan orang tuamu. Sehingga tidak ada kemuliaan di atas dunia ini, melebih kemuliaan Allah berikan Ridho orang tua dalam hidup kita. Ya Allah, ambil semua yang ku miliki, ambil ya Allah. Ambil semua yang ku titipkan pada kami ya Allah dari harta dunia ini. Tapi tolong jangan ambil tali kasih kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Cinta yang sejati yang perlu kita miliki. Allah datangkan dalam kehidupan kita. Maka sangat disayangkan sekali kalau anak-anak muda ini malah ingin menganggapai sebuah kemuliaan tanpa ridho orang tuanya. Sangat disayangkan sekali. Bahkan Islam, agama yang menjadikan bakti ke orang tua itu merupakan sebuah bagian takdir. Ketika ada ayat yang dimana Allah berfirman, Allah katakan, Allah telah takdirkan manusia untuk mentafidkan Allah. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Anda tahu ihsan? Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, Allah melihat dirimu. Artinya ada tidak ada orang tua di hadapan kita. Demi Allah cintai mereka, sayangi mereka. Dengan cara yang seperti apa? Jadilah anak yang saleh. Anak yang saleh yang pernah diminta oleh orang tuanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh. Anak yang betul-betul mengerti bahwa orang tuanya butuh anak ketika menghadapi kematian. Ketika nafas mulai terpenggal. Anak berkata, Wahai ayah, la ilaha illallah. Wahai mamah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanah akhir kalami, la ilaha illallah. Dakhul al-jannah, janji Rasulullah s.a.w. Yang orang akhir kalimatnya, la ilaha illallah surga. Nah, air mata keluar, menangis. Membimbing orang tua di akhir hayatnya. Tapi tangis bahagia. Karena ujung kalimatnya, la ilaha illallah. Mereka menanti kita di pintu surga insya Allah. Semoga Allah muliakan kita insya Allah. Wallah Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita banyak dapat ilmu yang bermanfaat dari Ustaz Subhan. Dan jangan lupa, saudaraku, untuk saksikan terus makna dan peristiwa ya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi. Ustaz, sekali lagi. Terima kasih Ustaz ya. Insya Allah kita bertemu lagi. Akhir kata saya, Tukwisto Nudiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.